Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat sejuta kisah? Mudah-mudahan kabar baik Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah yang berjudul Jengkel pada mertua karena lampu menyala terus Saat mendengar satu kalimat ini dia menangis Diceritakan seorang wanita hidup bersama kedua mertuanya Ia banting tulang bekerja di sebuah rumah sakit menjadi seorang perawat Setiap hari ia sibuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga Namun setiap ia lewat kamar ibunya dia sangat jengkel Karena setiap jam 3 subuh ia bangun selalu melihat mertuanya menyalakan lampu berjam-jam Kejengkelan itu berlanjut pada hari-hari berikutnya Tapi dia hanya diam dan bergumam dalam hati Karena dia yang banting tulang malah mertua tidak pernah mikir Dia tak mau berdebat dengan mertua Lagipula ibunya sering membantu mengurus anaknya ketika harus sip malam masak mau hitung-hitungan dengan mertua Begitu pikirnya saat sedang kondisi baik Tapi pada suatu hari ia lagi-lagi melihat lampunya menyala Sedang kondisi badannya begitu lelah sampai rasa marah memuncak saat lampu menyala terang-penderang tak terpakai Sia-sia dia bayar listrik pikirnya Kemudian dia mencoba mendekatinya untuk mengingatkan mertuanya Namun mendengar sesuatu Jangan tidur lagi Ayo cepat bantu aku membuat kotak dus ini Sebentar lagi kita bisa mendapatkan uang untuk membantu menantu kita Lalu aku juga ingin membelikan baju yang bagus untuknya Aku merasa kasihan dia sudah berjuang seorang diri Ketika mendengar ucapan ibu mertuanya Hatinya berdesir Tanpa sadar air mata sudah mengenangi pipinya Dia benar-benar merasa bersalah Karena menuduh mertuanya membuang-buang listrik Sehingga tagihan membengkak Padahal sedang membuat kardus pesanan tetangganya Dan lebih malu lagi Karena mereka tidak menggunakan listrik melainkan dengan senter Merasa bersalah tanpa sebab tahu kebenarannya Menuduh yang tidak baik Meskipun dia menjadi tulang punggung keluarga Ternyata mertua begitu perhatian Apalagi saat mereka tahu suaminya operasi beberapa waktu lalu Karena kecelakaan kerja yang membuat kakinya patah dan butuh pengobatan rutin Sungguh tak diduga kenyataannya mertua begitu peduli padanya Pelajaran yang perlu kita ingat adalah Jangan berpasangka buruk terlebih dahulu Sebelum mengecek kebenarannya Kadang kita hanya salah paham saja Akhirnya bukannya orang lain salah Tapi diri kita akan merasa malu Lebih baik pastikan ketimbang berpasangka buruk Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!